Warga Jalan Tambak Tanjung Pinang ke Pelawan Riau 9 pagi digegarkan dengan penemuan jasad seorang pria berusia 40 tahun tewas bersimpa darah. Korban ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi mengenaskan. Hampir di segujur tubuhnya penuh dengan luka tusuk. Polisi yang melakukan olah TKP masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Namun dari keterangan sejumlah saksi, sebelum tewas korban diketahui sempat ribut dengan seorang pria di rumahnya. Polisi juga mendapati darah berceceran di sekitar rumah korban. Serta sejumlah potongan rambut panjang dan satu buah alat obeng. Sementara petugas Polres Tanjung Pinang telah mengamankan satu orang pria yang diduga sebagai tersangka pembunuhan. Yang memotif pembunuhan hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Guna penyelidikan lebih lanjut selain mencinta sejumlah barang bukti, polisi juga mengamankan beberapa orang keluarga untuk dimintai keterangan. Suar Maji, kontributor Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.